Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikut adalah GPS IOT dimana alat GPS ini menggunakan Arduino Uno dan GSM sebagai upload data ke server baik akan saya jelaskan yang pertama Arduino IOT GPS ini disupply oleh adaptor 12,6 volt ya secara default ini secara default dia akan mengecas 3 buah baterai 3,7 volt lalu disini ada dua buah regulator yang pertama ini adalah regulator untuk strom di Arduino nya 9 volt ya kalau kita klik ini ini ada 9 volt inputnya 12,6 yang dibawa adalah untuk suplai modul-modul seperti GPS modul GSM modul sensor DHT21 bisa kita cek inputnya mengapa kita menggunakan dua regulator karena untuk menjamin suplai daya dari adaptor atau juga modul GSM dan modul GPS dan juga modul DHT21 lalu di bawah adalah untuk mendeteksi sensor tegangan untuk baterai jadi ketika dalam kondisi mati listrik alat ini masih bisa berjalan sekitar kurang lebih dua jam ini adalah modul untuk Arduino Uno nya di bawah menggunakan Arduino Uno original dari dari Made in Italy terus yang di atas adalah GPS u-block Neo 6M lalu disini ada data logger jadi setiap kali GPS ini men-save akan masuk ke data logger SD card sehingga ketika GPS ini dalam perjalanan menyeberangi pulau atau dari kapal laut data GPS akan ter-save di dalam data logger nanti setelah dalam office atau station bisa dilakukan upload ke server ini untuk modul GSM nya menggunakan kartu GSM standar ya dengan chipnya SIM900A ini antenanya yang menarik disini adalah untuk GPS nya menggunakan antena eksternal sehingga ketika dalam kondisi di lapangan eh tidak akan terpengaruh oleh kondisi eh obstacle atau misalkan dalam container ini bisa berada di luar container ini adalah untuk DHT kita pakai susu DHT21 yang khusus untuk outdoor ya baik eh makankah setelah ini akan saya jelaskan untuk modul-modul IOT yang terdapat pada perangkat GPS IOT ini terima kasih selamat menikmati